5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Halo adik-adik semuanya Apakah kalian siap belajar bersama Kak Citra hari ini? Hari ini kita masih belajar di tema 4, globalisasi Sub tema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang keempat Ayo adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Globalisasi membuat dunia tanpa batas Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan? Nah adik-adik saat ini globalisasi ini membuat kita bisa berkomunikasi dengan orang lain Mau berbeda daerah, berbeda negara pun kita masih bisa berkomunikasi dengan mereka Melalui handphone, melalui facebook, instagram, bahkan youtube Lalu kita bisa melalui email juga bisa adik-adik Ternyata globalisasi itu mempunyai dampak yang positif juga Globalisasi sama dengan dunia tanpa batas Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah Apa arti globalisasi adik-adik? Nah globalisasi dapat dikemanai sebagai sebuah proses mendunia Global itu kan dunia adik-adik Jadi globalisasi itu mendunia Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain Seakan tidak ada batasannya adik-adik ya Seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya Nah era globalisasi ini seakan disebut sebagai dunia tanpa batas Kita dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, China, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia Melalui tayangan televisi, Youtube, dan lain sebagainya adik-adik Nah inilah dampak globalisasi Kita bisa menemukan berbagai produk dari luar negeri di Indonesia Dan Indonesia sendiri barang-barangnya juga bisa ditemukan di berbagai banyak negara Kita bisa melihat acara-acara televisi, acara-acara dari luar negeri adik-adik Nah ini dampak globalisasi Kita pun merasakan betapa mudahnya berkomunikasi dengan sahabat dan keluarga Kita bisa menelpon, mengirim email kepada teman-teman kita yang jauh Kita merasakan seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat lain di era globalisasi ini Nah kita bisa video call dengan saudara kita yang mungkin jauh ya Bahkan mungkin di luar negeri Kita bisa bertatapan muka secara virtual dengan mereka Karena dampak dari globalisasi ini adik-adik Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas Pada bacaan di atas tadi adik-adik Nah dunia tanpa batas ini adalah seluruh negara bisa saling terhubung Yang seakan-akan tidak terbatas oleh batas wilayah Makanya disebut dunia tanpa batas Apa yang dimaksud dengan globalisasi Berikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari Nah globalisasi adalah proses mendunia Yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara Contohnya adalah barang impor seperti handphone dan motor Kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah Berbeda negara Lalu kita contohnya menemui makanan dari negara lain Dan mengetahui berita yang terjadi di luar negeri Itu tadi contoh dari globalisasi di kehidupan kita sehari-hari Apa pengaruh globalisasi yang kita rasakan saat ini? Nah dengan globalisasi yang ada saat ini Kita itu bisa memakai barang dari negara lain Bisa berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka langsung ya Sekarang mudahnya tatap muka virtual atau video call Atau bisa pakai zoom meeting, pakai google meet Itu kita bisa bertatap muka secara virtual Bisa mengonsumsi makanan dari negara lain Nah misalnya contohnya Kak Citra suka makanan Selain dari Indonesia suka makanan dari Korea Kak Citra tidak perlu ke Korea untuk memberi makanan dari Korea Kak Citra cukup membeli di Indonesia Karena barang-barang Korea sudah ada di Indonesia Itu contohnya adik-adik Lalu kita bisa menonton film buatan luar negeri dan lain sebagainya Gambarkan secara visual bahwa globalisasi itu membuat dunia tanpa batas Nah adik-adik kalian bisa menggambar secara visual Tentang globalisasi ini termasuk dunia tanpa batas Nah Kak Citra disini punya contoh gambarnya saja Gambar visual yang menggambarkan tentang globalisasi itu membuat dunia tanpa batas Di era globalisasi ini banyak sekali loh Barang-barang dari dalam dan luar negeri yang bisa kita temui Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluan dan tingkat ekonominya Tingkat ekonomi yang berbeda bisa disebut keberagaman ekonomi Jadi keberagaman ekonomi ini adalah tingkat ekonomi setiap orang, setiap keluarga yang berbeda-beda Nah adik-adik coba kalian amati di lingkungan rumah kalian Apa saja keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu Contoh misalnya, oh tetanggaku itu tingkat ekonominya sangat tinggi Dia termasuk orang yang kaya, mempunyai beberapa mobil, rumahnya bagus, pekerjaannya mapan, mempunyai usaha Tetapi tetangga saya yang satunya hanya seorang pedagang di pasar misalnya seperti itu Penampilannya sederhana, lalu hanya memiliki motor misalnya seperti itu Itu contoh keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita Kalian bisa amati, lalu kalian bisa buat cerita di buku kalian masing-masing Tentang keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita Mengapa ekonomi setiap orang itu beragam adik-adik? Nah ekonomi beragam itu karena setiap orang itu memiliki penghasilan yang berbeda-beda Nah kalau yang sudah mapan itu penghasilannya pasti besar Gajinya pasti besar adik-adik Yang punya usaha sendiri Berbeda dengan orang-orang yang mungkin pekerjaannya sebagai pedagang Pekerjaannya sebagai buruh Seperti itu penghasilan mereka pasti tidak akan sama dengan orang-orang yang berpenghasilan tinggi Apa saja yang mempengaruhi keberagaman ekonomi tersebut? Pasti yang mempengaruhi adalah pertama keterampilan seseorang Nah keterampilan seseorang itu pasti akan berpengaruh pada pekerjaannya Lalu peluang, pekerjaan seseorang, penghasilan itu juga mempengaruhi keberagaman ekonomi dan tingkat persaingan Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini? Nah sikap yang harus kita kembangkan adalah Kita itu hendaknya menghargai dan menghormati setiap orang Tanpa memandang status ekonominya Alangkah baiknya jika kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan Atau orang-orang yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah Setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan Termasuk dalam hal ekonominya Keterampilan, pendidikan, dan sikap akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang Nah adik-adik kita harus saling menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang ada Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah sombong Bantulah yang membutuhkan Jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu dan iri dengan mereka yang mampu Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri Ceritakan tentang kondisi ekonomi keluargamu nih tugas untuk adik-adik Lalu tuliskan apa sih rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini Jadi kalian tidak perlu malu menuliskan kondisi ekonomi keluarga kalian Kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing ya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6 Semoga video pembelajaran ini dan penjelasan Kak Citra bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya Tetaplah menjadi anak yang sehat, semangat, dan tekun belajar ya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih